Sobat Belajar Tahukah kalian bahwa Sheikh Maulana Malik Ibrahim dengan Sheikh Ibrahim Asmara Kandi dan juga Sunan Bonang adalah orang yang berbeda? Mari kita simak narasi berikut ini. Merujuk pada tulisan di website Uyen Malang dengan judul lebih dekat dengan Maulana Malik Ibrahim, dituliskan bahwa Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sheikh Maghribi atau Mahdum Ibrahim Al-Samar Kandi. Orang Jawa menyebutnya Asmaro Kandi. Dari tulisan ini, tersirat bahwa Maulana Malik Ibrahim yang disebut Sunan Gresik itu sama dengan orang yang dikenal dengan Mahdum Ibrahim Al-Samar Kandi. Orang Jawa menyebutnya Asmaro Kandi. Sebelum masuk tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Champa, dalam legenda disebut sebagai negeri Cermain atau Cermin, selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya dua putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Selanjutnya menurut tulisan di website kebudayaan.kemdikbud.go.id, dengan tulisan berjudul Makam Sheikh Asmaro Kandi, Tuban, dituliskan bahwa Sheikh Ibrahim Asmaro Kandi atau Sheikh Ibrahim As-Samar Kandi dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah, Sunan Ampel. Sheikh Ibrahim As-Samar Kandi diperkirakan lahir di Samarkan, Asia Tengah, pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Mahdum Ibrahim As-Moro atau Maulana Ibrahim As-Moro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samar Kandi, yang kemudian berubah menjadi As-Moro Kandi. Namun sayangnya dalam website ini, di awal tulisan disebutkan Makam Sunan Bonang, jadi hal ini terasa membingungkan. Karena Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel, dan Sunan Ampel ayahnya adalah Sheikh As-Moro Kandi. Dari dua tulisan di website Uyen Malang dan Kemdikbud ini jelas ada kejanggalan, mari kita telusuri lagi dengan membandingkan dengan tulisan di buku Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto, yang menuliskan bahwa Sheikh Ibrahim As-Marakandi atau Sheikh Ibrahim Samarkandi, yang dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah, Sunan Ampel. Makamnya terletak di Desa Gisi Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sedangkan Sheikh Maulana Malik Ibrahim, yang makamnya terletak di Kampung Gapura di dalam Kota Gresik, Jawa Timur. Dari dua hal ini jelas sangat berbeda antara Sheikh Maulana Malik Ibrahim dengan Sheikh Ibrahim As-Marakandi, atau Sheikh Ibrahim Samarkandi dan juga Sunan Bonang. Di buku Atlas Wali Songo Karya Agus Sunyoto, dituliskan bahwa dalam sejumlah kajian historiografi Jawa, tokoh Sheikh Ibrahim As-Marakandi acapkali disamakan dengan Sheikh Maulana Malik Ibrahim, sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta silsilah keluarganya, yang sering berujung pada penafian keberadaan Sheikh Ibrahim As-Marakandi sebagai tokoh sejarah. Padahal, situs makam dan Gapura serta mihrab masjid yang berada dalam lindungan dinas purbakala menunjuk lokasi dan era yang beda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sheikh Maulana Malik Ibrahim dengan Sheikh Ibrahim As-Marakandi atau Sheikh Ibrahim Samarkandi dan juga Sunan Bonang adalah orang yang berbeda? Namun karena tutur cerita masyarakat dari waktu ke waktu, maka bisa jadi ada penyebutan nama yang sama namun sebenarnya oranya berbeda. Terima kasih. Terima kasih.